koseng oncomnya sudah matang mantap oncom lencak kemangi balado jengkol ikan keranjang dicabein halo lor pagi-pagi mama saran godok jengkol nah oke mama saran godok jengkol pakai kopi tadi mengko mambune orapati banget godok disit ya lor dibalado sing pedasu mantul nah ini mama saran godok dulu untuk jengkolnya selesai digodok ntar dikepuki berdikepuki digoreng baru dimasak balado halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ketemu maningkar mama saran selamat pagi selamat beraktifitas sehat selalu untuk semuanya pagi-pagi waya emak karyo mama saran pagi ini mau masak masak sing mambu-mambu tapi mambu-mambu enak lor anggar analah wiki nasi sepiring kayaknya kurang bener oke mama saran dinaki arpan masak jengkol tadi mama saran kiri sing rebus jengkol ya nganggu kopi ini kemarin mama saran beli itu sudah posisi mateng sudah posisi sudah direbus tapi tak rebus lagi tak kasih kopi men mambu-mambu orang pati banget kekwe ya lor nah ini jengkolnya bakal bakal ngabisin sege mama saran masak jengkol terus lanjut masak oncom nah untuk oncomnya oncomnya ini 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 anah teluk eh anah teluk anah 5 ini 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 campur lencak campur kemangi nah ke oncom lencak kemangi terus mengkobalado jengkol karena masaknya jengkol anak wadun kan orang pati seneng ya lor ya akhirnya memasak masakin dewek iwak ranjang seneng anak wadun dicuci bersih sudah bersih ini ya dalam dalam nya sudah saya buangin ini ntar saya lombok lombok berambang bawang tomat seneng anak wadun mama serma ini aja makanan istimewa oncom karo jeng kol lanjut bumbu disiap lombok berambang bawang tomat ini mama mau lanjut ngirisi bumbu buat iwak ranjang dulu bumbu iwak ranjang ini mama saya punya duang salam kita pakai sedikit pakai dua lembar saja terus lengkuas kayak gini ya untuk salam terus lengkuas dirisi lengkuas terus berambang bawang serasa dipisah lor dati siji pecem luna dati siji nah untuk bumbu bumbunya ini sudah saya siapkan semuanya ini bakal buat tumis ikan keranjang ini ada lombok berambang bawang tomat lengkuas karogodong salam terus lanjut bumbu gobalado jengkol sama oncom sama bumbunya lombok berambang bawang tomat ini mau blender saja terus untuk oncom ini mau saya tambahin dengan irisan lombok hijau ini sudah saya irisin tinggal nanti kita campurkan ini lanjut mau blender bumbu untuk bumbunya kita masukkan semuanya disini oke nah 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 lanjut untuk bumbunya ini kita tambahin air sedikit ya biar blender lebih gampang lanjut kita blender nah lanjut ini pertama saya mau masak ikan keranjang terlebih terlebih ini saya keren dulu ya seneng ini anak wadun kakak jarum seneng banget ini keren jom ikan keranjang ini masak 4 nah untuk minyaknya ini tak kurangin dulu ya karena masih banyak lanjut ini buat numis bisa masukkan bumbu yang sudah kita tumis eh kita iris tadi ya bos kita masukkan bumbunya nah untuk bumbunya ya bumbunya sudah wangi lanjut kita bumbuin garam secukupnya gula pasir secukupnya lanjut kaldu bubuk secukupnya kira-kira terus kita tambahin air sedikit untuk kapal tuah-tuahnya ya baru iwak keranjangnya dilepuknya kayak gini ini ini kita biarkan sampai air ada yusuf bumbunya keresep ya ikan peranjangnya sudah matem lanjut lanjut kita masak oncomnya kita pakai minyak jantah ya kita minyak nya lanjut kita ambil bumbu sedikit ya buat oncom untuk sisanya buat balas jengkol lanjut kita masukkan lombok irisnya lombok hijau kita tumis sekalian biar ikut layu lombok lanjut kita bumbuin ya kita tambahin gula merah sedikit garam secukupnya kita masukkan kering dulu terus lanjut kita masukkan oncomnya untuk oncomnya ini kita remukin disini saja ya di wajan kecilkan apinya untuk oncomnya ya ini sudah halus seperti begini ya kita tambahin kaldu bubuk disesuaikan selera saja terus lanjut rencak kita masukkan begini kita biarkan dulu ya terus lanjut kita masukkan kemanginya nah kemangi belakangan ya nah seperti ini kita asuk-asuk mantap oke guys hmm baunya sedap banget lanjut 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 ini sama cara mau balap jengkel pertama kita goreng 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 setengah matang saja untuk jengkelnya kita angkat lagi untuk jengkelnya kita angkat lagi lanjut kita masakkan dengan salam dan juga serai harusnya mau kotong jeruk tapi masyarakat langka si anak nah lanjut ya lanjut kita bumbuin ini ada gula merah kita cemplungin terus lanjut garam secukupnya masyarakat punya sisaan lada tak cemplungin juga ya lanjut kaldu bubuk ini karena tinggal sedikit-sedikit ini saya tambahin dengan sisaan juga tinggal sedikit kita masukkan jengkolnya nah kita tambahkan air kita biarkan sampai bumbunya rada meresap dan airnya menyusup untuk bala jengkolnya sudah matang ini dia yang suh mantap pak suami lagi dapat orderan mau narik alhamdulillah masakan yang memasara pagi ini sudah selesai ini tadi memasara itu masak oseng oncom lencak kemangi terus lanjut ada balado jengkol dan ini ada oseng yang pindang ikan keranjang alhamdulillah untuk pagi ini masakan yang memasara sudah semua selesai ini manggil kakak sarah kakak sarah kak bukan mau sarapan udah mateng anak waten tadi lagi sarapan eh katanya mau sarapan tapi nunggu semuanya mateng untuk pak suami ini juga belum sarapan malah dapat orderan lagi narik dulu jadi ini mau saya lerin nasi dulu pulang-pulang bukan pengen sarapan nasi newis adem mau kakak mau boleh lerin nasi men adem ayo dapat orderan narik jadi gak pake dikit dikit ya oh gampang ibu ya bukan kurang ya ya ini buat kakak sarah di lerin dulu men adem begini pak suami kita lerin men adem mama sarapannya belum pati lapar jadi sarapannya ntar aja ini nunggu pak suami bukan ntar mau sarapan sudah di lerin biar adem kakak sarah lagi sarapan di sebelah maka kebanyakan aku bisa imbat ayo ya oh iya kakehan apa anak wadun lagi sarapan guys ini mama sarah ya biasa kerjaannya sudah selesai masak ini lanjut nunggu warung kerjaan pagi sudah selesai masak nyapu ngepel tadi dibantu kakak sarah dibantu bersih-bersih nyapu ya kak terima kasih sudah ngepel di bagian dalam juga sudah selesai tinggal santai suasana nih lor ini sekitar jam berapa kak setengah setengah sebelas setengah sebelas setengah sebelas tapi puan masih ngeter pak suami juga tadi ngopi di depan sandil nunggu orderan es ada mama sudah mecah mecah es bikin es ini pak suami tadi lagi ngopi dapat orderan wis ditunggu setengah jam ini sudah jam sebelas lewat lima menit pak suami belum pulang ini sudah saya lerenasi malah gak pulang-pulang biasanya lama pulangnya biasanya itu nyantro lagi orderannya di jalan ya ini karena mama jara wis keluen lor wis kencot nunggu pak suami orang balik-balik ini jam sebelas lewat purung sarapan ya wis ini yang masih saya olerin tadi buat saya saja ntar pak suami kalau pas lagi datang saja saya imbiin karena apa bukan kesemuan dilelerin jadi buat mama jara saja nah jadi mama jara selesai masak mesti sarapannya kayak gini pak suami itu selalu pesen kalau mau makan makan aja dulu soalnya namanya orang ngojek itu kadang pulangnya gak pasti dari rumah orderannya deket tapi kan di jalan gak taunya nyantro lagi orderan siapa tau ngantar ke yang jauh yang penting sudah dimasakin ntar kalau makan juga pas waktunya pulang juga makan katanya kayak gitu jadi kayak mama jara sendiri bukan makan bukannya masak itu selalu makan duluan dahuluin pak suami itu ya kadang kayak begitu ya guys karena mama jara sendiri juga kadang masaknya wis awan wis aktivitas mandir-mandir wis nipasar wis nangdi nangdi kayak gue wis awan ya mandir kencot jadi kadang kayak saya sendiri itu ya pak suami selalu pesen pingin sarapan di sarapan dulu aja gitu ntar gampangnya yang penting sudah dimasakin tapi untuk masak kayak begini saya juga gak di acak-acak semua ya guys mama jara juga kadang masak ngambilnya juga di bagian pinggir jadi untuk lauh buat pak suami gak di acak-acak soalnya kadang mau tak pisahin lauh ke dalam saya simpenin kadang disemutin sing apa malah di dalam kan mama jara juga gak punya meja jadi ya kadang malah kena semut kalau gak kadang bukan gimana jadi yaudah disini aja yang penting kita gak acak-acak untuk lauhnya ya ini mama jara sarapan dulu ngambuk oncom alhamdulillah pak suami pulang sarapan ya dilahirin nasi dari tadi lelah nungguin gak pulang-pulang sarapan ini pak suami gak tanya pulang sarapan pis mateng ya diimbulin urung pingin sarapan bukan pak suami urung pingin sarapan lor jadi mama jara ini yang sarapan disit ini mama jara mau sarapan dulu pak suami katanya ntar saja soalnya tadi udah ngopi ini mama jara ambil jengkol jengkolnya mantap nah ini mama jara sudah ngambil makan pak suami ditawarin katanya ntar mama jara suruh makan di dalam pak suami yang nunggu warung nah sebelum makan jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim amin monggolur ayu sarapan bismillahirrahmanirrahim balado jengkol enak lor ancam oh ades enak lor masya Allah untuk kakak jara sudah sarapan lagi di dalam nah untuk pak suami konsarapan jari mengkobai soalnya tadi sudah ngopi sama ngemil roti yang penting udah tak masakin biarin ntar mau makan kapan biarin masih lor enak banget alhamdulillah warag ya warag sepiring ya warag ya emang sudah selesai kegiatannya tinggal nunggu warung saja terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati